Halo, para tetua, para pecinta battle truth defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas? Udah siapkan contoh dengan perjalanan dari mangoyan? Kau ilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah kembali berhadapan dengan pria kuat dari Taizu Pria kuat dari Taizu yang telah melemah pada saat ini benar-benar terkejut dengan kedatangan dari Xiaoyan Si pria pada saat ini berniat untuk melarikan diri dan segera bergegas kekejauhan dengan sangat cepat Namun pada saat yang bersamaan, tali iblis juga kembali mengikat si pria dan kecepatannya mulai melambat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengepakan sayap dewa bila diri miliknya Xiaoyan segera muncul di hadapan si pria dalam sekejap mata dengan pedang berat misterius yang segera diayunkan Tanpa banyak penundaan lagi, pedang ini menghantam pria kuat dari Taizu dengan keras Pria itu pun seketika menghantam tanah dengan keras dan ledakan seketika terjadi Seteguk besar darah juga keluar dari mulut si pria yang berada di balik Void God Armor Sebelum ia sempat bereaksi pada saat ini sesosok yang terbakar api kembali melesat ke arahnya Kekuatan yang tak terlihat ini membuat si pria terkejut Ini merupakan kekuatan spiritual keadaan di milik Xiaoyan yang digunakan sebagai teknik penyerangan Bagaimanapun si pria pada saat sebelumnya telah mengeluarkan kekuatan terkuat miliknya Dan kondisinya pada saat ini dalam posisi kelelahan Si pria hanya bisa menggeretakkan giginya Begitu pedang berat terus-menerus menghancurkan tubuhnya hingga hancur Banyak suara teredam pada saat ini terdengar dengan nyala api yang liar yang melonjak ke segala arah Pedang berat Xiaoyan benar-benar menghantam pinggang si pria dan si pria tampak terlihat bengkok Meskipun ia tidak terbunuh secara langsung Tetapi pada saat ini darah benar-benar telah mengalir keluar dari armor miliknya Xiaoyan pada saat ini terus-menerus menghantamkan pedang berat miliknya ke arah si pria Hingga pada akhirnya armor si pria juga ikut melemah Pelindung kelapa dari si pria menghilang memperlihatkan wajah yang sangat menyedihkan dibalik armor Fitur wajahnya benar-benar telah dihancurkan oleh Xiaoyan Xiaoyan memandang orang ini dengan dingin dan bergumam Bahwa kekuatan orang ini sedikit lebih kuat daripada dua orang sebelumnya Setidaknya pria ini berada di tingkat dogat bintang 8 Begitu Xiaoyan berbicara, Xiaoyan lanjut mengelurkan telapak tangannya dan langsung menghancurkan kelapa si pria Bagi seorang dogat benar-benar hampir tidak ada kemungkinan untuk bisa bertahan hidup dari api milik Xiaoyan Api Xiaoyan melonjak langsung membakar seluruh tubuh si pria Dan hanya menyisakan cairan yang mengalir dan berubah menjadi bola hitam bundar Klon Taiksu juga pada saat ini segera keluar dari tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya telapak tangannya perlahan terulur ke arah bola hitam Begitu ia menyentuhnya, bola hitam ini berubah menjadi cair dan dengan cepat memasuki void guard armor milik Xiaoyan Begitu Xiaoyan menundukkan kelapanya, Xiaoyan melihat lengannya bertuliskan nomor 841 Sesaat kemudian Xiaoyan mengerutkan kening karena Xiaoyan tidak bisa merasakan jiwa dari sosok yang Xiaoyan hancurkan Si pria tampak seolah-olah tidak memiliki jiwa dan Xiaoyan pada saat ini merasa ada yang tidak beres Namun sesaat kemudian Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya Xiaoyan terlalu kuat menggunakan jantung api untuk menghancurkan si pria Dengan kata lain jantung api yang begitu kuat ini tidak hanya menghancurkan tubuhnya tetapi juga jiwanya Xiaoyan tampak benar-benar terlalu esmosi begitu berhadapan dengan pria kuat dari Taiksu Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar sangat ceroboh Dengan begini maka Xiaoyan tidak memiliki cara untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut melalui pencarian jiwa Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan mengetes kemampuan Void God Armor Xiaoyan dan klon Taiksu pada saat ini kembali bergabung dan Void God Armor benar-benar menutupi seluruh tubuh Xiaoyan Fikiran Xiaoyan seketika bergerak dan Xiaoyan menemukan masih ada banyak benda yang tersimpan di dalam Void God Armor Fikiran Xiaoyan pun kembali menjelajah sebelum akhirnya Xiaoyan mengulurkan tangannya Cairan segera mengalir di tangan Xiaoyan dan tombak panjang perlahan muncul di tangan Xiaoyan Tombak ini adalah senjata ampuh yang digunakan oleh pria Taiksu ketika bertarung melawan Xiaoyan sebelumnya melihat tombak di tangannya Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan berpikir bahwa dengan adanya tombak ini mungkin rencana Xiaoyan bisa berjalan lebih lancar Xiaoyan pada akhirnya mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu dan menoleh ke arah permaisuri yang baru saja muncul Xiaoyan bertanya apakah ada orang Taiksu di lantai ini Permaisuri terdiam sejenak sebelum akhirnya menatap ke sekeliling seolah-olah sedang mengamati sesuatu Sesaat kemudian permaisuri pun mengangguk sedikit Sosoknya lanjut berkata bahwa ada seseorang yang akan pergi dari lantai tujuh ke lantai kedelapan Permaisuri bisa menjauhkannya agar terhindar dari Xiaoyan Sekarang kondisi Xiaoyan tidak terlalu baik dan mereka tidak perlu terus bertarung Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan membantah perakatan permaisuri Xiaoyan berkata sebaiknya pada saat ini Yuan Er membiarkannya bertemu dengan Xiaoyan untuk bertempur Permaisuri pada saat ini hanya menatap ke arah Xiaoyan sejenak dan tidak bergeming Sesaat kemudian permaisuri pun lanjut berkata bahwa ia akan mengikuti apa perkataan Xiaoyan suaminya Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk duduk bersilah Xiaoyan telah mengalami banyak pertempuran yang kuat dan fondasi Xiaoyan telah memadat Dengan begitu maka ini merupakan kesempatan besar bagi Xiaoyan untuk kembali melakukan kultivasi Xiaoyan pada saat ini mengelak nafas dan Xiaoyan benar-benar merasa senang karena Xiaoyan bisa menghabisi makhluk dari Taishu Dengan adanya peluang pertempuran seperti ini maka fondasi Xiaoyan benar-benar akan ditingkatkan Xiaoyan memerlukan sejumlah besar pertempuran yang kuat untuk merangsang dirinya sendiri Hanya dengan cara inilah fondasi origin ki yang tumbuh melambat akan dapat terus ditingkatkan di dalam tubuh Xiaoyan Pada akhirnya satu demi satu Xiaoyan pada saat ini terus menerus menalan buah iblis Origin ki murni di tubuh Xiaoyan juga meledak dan bintang-bintang origin ki kembali mengembun dengan gila-gilaan Origin ki Xiaoyan yang telah mencapai 1,2 miliar pada saat ini terus menerus meningkat Xiaoyan pada saat ini berfokus pada proses pengembunan dan peningkatan jumlah bintang di lautan bintang milik Xiaoyan Sementara itu di lantai ketujuh pada saat ini terlihat ada sosok yang seperti gembel Sosok ini melihat sekeliling sebelum akhirnya tampak terlihat tersesat Pria ini adalah Senju yang sudah lama ditinggalkan oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain selain dari Senju ada juga satu orang lagi yang ternyata adalah Yu Shao Yu Shao juga telah ditinggalkan oleh Xiaoyan ketika Xiaoyan menangkap orang kuat dari Taizu Xiaoyan meninggalkan Yu Shao karena Xiaoyan berfikir bahwa tidak perlu lagi ada orang luar untuk mengikuti Xiaoyan Sementara itu Yu Shao yang merasa ditinggal oleh Xiaoyan pada saat ini hatinya merasa sedikit senang Sosoknya bergumah bahwa ia pada akhirnya benar-benar selamat Nasibnya tidak sama seperti Taiking yang dibantai oleh Xiaoyan Namun meskipun begitu ia pada saat ini tidak bisa melangkah jauh lebih dalam Ia harus mencari tempat tersembunyi dan ia tidak lagi menginginkan warisan sialan itu lagi Begitu selesai berbicara Yu Shao pada saat ini seketika tenggelam ke dalam kebut abu-abu Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini menatap buah iblis yang memancarkan energi iblis dan orijin ki murni di tangannya Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah buah iblis terakhir Buah ini akan menentukan apakah Xiaoyan dapat menembus tahap air rugat bintang 9 atau tidak Xiaoyan pun tanpa basa-basi segera meneran buah iblis ini ke dalam mulut Xiaoyan Fondasi orijin ki Xiaoyan pada saat ini kembali melonjak dan telah melebihi 1,3 miliar Setelah melanjutkan untuk waktu yang lama Xiaoyan pada akhirnya segera membuka matanya Pada saat ini bola mata Xiaoyan ditutupi dengan warna merah menunjukkan ekspresi keengganan Xiaoyan pun seketika bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Jika ada dua buah iblis lagi sepertinya Xiaoyan akan bisa menerbos ke tahap akhir dogat bintang 9 Melihat ekspresi enggan di wajah Xiaoyan Permaisuri tiba-tiba mengelurkan tangannya ke kehampaan Sesaat kemudian Permaisuri menarik dua genggaman tangannya Terdapat 4 hingga 5 buah iblis yang tiba-tiba muncul di tangan Permaisuri Permaisuri lanjut melemparkan buah iblis ini ke arah Xiaoyan Permaisuri juga bertanya apakah ini yang diinginkan oleh suaminya Xiaoyan memandangi buah iblis yang disodorkan dari tangan Permaisuri Xiaoyan pada saat ini langsung gembira dan Xiaoyan langsung mengelurkan tangannya untuk mengambil buah iblis Namun begitu telapak tangan Xiaoyan hendak menyentuh buah iblis Permaisuri menarik telapak tangannya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh minat Permaisuri sedikit tersenyum dan berkata bahwa meskipun Xiaoyan adalah suaminya Hal-hal ini seharusnya diperoleh oleh usaha Xiaoyan sendiri Xiaoyan pada saat ini tersenyum canggung mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Permaisuri Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa meskipun apa yang dikatakan oleh Hiwan Er memang masuk akal Tetapi Xiaoyan sangat membutuhkannya Xiaoyan hanya membutuhkan dua dan sejumlah ini saja sudah cukup bagi Xiaoyan Permaisuri pun mendekati Xiaoyan sambil tersenyum sebelum akhirnya mulai kembali berbicara Permaisuri berkata tetapi Xiaoyan tentu tahu bahwa tidak pernah ada makan siang gratis di dunia ini Xiaoyan pada saat ini tertegun dan Xiaoyan bisa menghirup aroma tubuh yang menyapu wajahnya Xiaoyan baru saja menelan semua buah ajaib dan dengan kondisi seperti ini Energi iblis di tubuh Xiaoyan seketika melonjak dan api jahat Xiaoyan pada saat ini kelewer-kelewer Xiaoyan tanpa sadar segera mengulurkan tangannya dan dengan kasar segera melingkari pinggang Permaisuri Adegan dokter-dokteran tampaknya akan terulang dan menyadari hal tersebut Kelinci bingyun yang dipenuhi dengan perhatian segera kembali berubah menjadi kasur dipenuhi bulu yang empuk Permaisuri juga melambaikan tangannya dan area di sekitar menjadi gelap gulita Seolah-olah tidak akan ada yang bisa melihat kegiatan mereka Adegan intens ini berlanjut untuk sementara waktu dan setelah selesai Cahaya merah di mata Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan menghilang dan Xiaoyan segera mulai berdiri Xiaoyan kembali mengenakan pakaiannya sementara ekspresi puas terlintas di wajah Permaisuri Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan Xiaoyan menyadari bahwa selama pertempuran dengan Permaisuri Lautan bintang Orijinki di tubuh Xiaoyan tampaknya telah diaktifkan dan kecepatan kondensasinya benar-benar sangat cepat Meskipun Xiaoyan sesungguhnya tidak ingin melakukan hal ini Tetapi hal ini benar-benar membuat Xiaoyan nyaman Dan terlebih lagi ada manfaat yang cukup banyak Bintang-bintang Orijinki Xiaoyan benar-benar tumbuh secara eksplosif dan aura kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan Pada saat ini Xiaoyan akhirnya benar-benar menerobos tahap akhir dogat bintang sembilan Gelombang Orijinki di tubuh Xiaoyan pada saat ini masih terus menerus melonjak dan mengalami peningkatan Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya menghirup udara putih dan senyum puas segera muncul di wajah Xiaoyan Setelah saat kemudian Xiaoyan pun kembali menoleh ke arah Permaisuri dan bertanya apakah orang dari Taiksu itu telah mencapai tingkat kedelapan Permaisuri yang masih mengenakan kain tipis pada saat ini sedikit mengangguk Melihat lekuk tubuh Permaisuri yang jelas pada saat ini Xiaoyan segera kembali memalingkan wajahnya Xiaoyan pada akhirnya sedikit menjauh dari Permaisuri dan Xiaoyan pada saat ini segera mengamati sekitar Kekuatan spiritual Xiaoyan segera bergerak menuju ke segala arah dan sesaat kemudian Xiaoyan merasakan ada banyak sosok di lantai kedelapan Xiaoyan juga bisa merasakan adanya pertarungan yang datang dari kabut abu-abu di kejauhan Xiaoyan pun lanjut segera menggunakan Void God Armor dan cairan seketika langsung menutupi tubuh Xiaoyan Wajah Xiaoyan juga pada saat ini ditutupi oleh Void God Armor dan Xiaoyan berniat untuk melakukan penyamaran Xiaoyan tidak tahu apakah metode ini akan bisa menyembunyikan Xiaoyan dari orang-orang dari dunia Taiksu Sesaat kemudian di ujung jauh Xiaoyan bisa melihat ada sosok yang mengenakan Void God Armor yang sama dengan Xiaoyan Pada saat ini tubuhnya tiba-tiba bergegas melesat dan menyerang sosok lain dengan ganas Ada dua orang yang melawan sosok pria dari Taiksu Keduanya memiliki kekuatan di langkah keempat keabadian Di bawah pengepungan keduanya tampaknya orang kuat dari Taiksu pada saat ini benar-benar mendominasi Hanya dalam waktu sekejap keduanya pada saat ini benar-benar telah dihancurkan oleh pria kuat dari Taiksu Melihat hal ini Xiaoyan juga menyadari bahwa pria dari Taiksu ini masih belum serius Jika ia benar-benar serius mungkin ia benar-benar akan bisa memiliki kekuatan di langkah ke-6 keabadian Xiaoyan hanya bisa mengelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin berniat untuk berpartisi sapi dalam pertempuran Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini mata pria kuat dari Taiksu segera menoleh ke arah Xiaoyan Pria itu segera mulai berbicara kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini dilihat oleh 841 Mengapa ia tidak datang dan membantunya di dalam pertempuran Xiaoyan pada saat ini tidak berbicara dan Xiaoyan hanya mendengarkan perkataan pria dari Taiksu Xiaoyan juga pada saat ini menyadari tampaknya orang kuat dari Taiksu ini tidak mengenali Xiaoyan Tetapi meskipun begitu Xiaoyan masih tidak berniat untuk membuat gerakan apapun Xiaoyan khawatir dengan pergerakan yang gegabah hal tersebut mungkin akan segera mengungkapkan identitas hasilnya Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pria yang baru saja berbicara kepada Xiaoyan pada saat ini kembali melesat Sosoknya dengan kejam pada saat ini benar-benar telah menyelesaikan semua pertempurannya berhadapan dengan dua langkah keempat keabadian Si pria pada saat ini tanpa basa basi segera menyerap kekuatan keabadian dari dua langkah keempat keabadian yang telah ia bunuh Garis-garis kekuatan keabadian terus-menerus diintegrasikan ke dalam void god armor Melihat hal ini mata Xiaoyan pun sedikit menyipit dan Xiaoyan pada saat ini perlahan bergelak maju Pria Taiksu ini juga melirik arah Xiaoyan tetapi sepertinya si pria tidak merasakan kecurigaan Xiaoyan melihat lengan pria ini dan Xiaoyan bisa melihat nomor di atasnya yang berturiskan 853 Xiaoyan mengangkat sedikit alisnya karena angka di lengan Xiaoyan adalah 841 Angka tersebut berada di atas angka milik si pria dan jika menurut tebakan Xiaoyan sebelumnya Angka tersebut mewakili pangkat dan identitas di antara mereka Jika begitu permasalahannya maka identitas Xiaoyan berada di atas orang tersebut Xiaoyan merenung sejenak dan Xiaoyan pada saat ini akhirnya memutuskan untuk mulai berbicara Xiaoyan berpikir daripada Xiaoyan ditanya terus-menerus dan akan menimbulkan kecurigaan Lebih baik bagi Xiaoyan untuk mulai bertanya Xiaoyan pun seketika menyesuaikan suaranya dengan pria dari Taizu yang sebelumnya dihabisi oleh Xiaoyan Xiaoyan menirunya 70 hingga 80 persen ketika Xiaoyan mulai mengeluarkan suara Suara rendah dan syarap Xiaoyan segera terdengar ketika bertanya apa yang si pria temukan Pria itu menjawab dengan tenang pertanyaan Xiaoyan bahwa mereka tidak menemukan banyak hal disini Mereka hanya memecahkan dan menyerap banyak energi dari makhluk keabadian selama periode waktu ini Namun makhluk keabadian yang mereka temui di level yang lebih tinggi pada saat ini menjadi semakin kuat Beruntung mereka juga telah bersatu dan mereka bisa bekerja sama untuk menghabisi orang-orang ini Begitu selesai berbicara 853 pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya mengapa 841 tidak mengambil tindakan Xiaoyan terdiam sementara 853 pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi sedikit tajam Xiaoyan pada akhirnya segera berkata dengan acuh tak acuh bahwa Xiaoyan hanya tidak ingin mengambil tindakan 853 tertegun sejenak mendengar jawaban yang baru saja dilontarkan oleh Xiaoyan Si pria tampak mulai merasa adanya sedikit rasa curiga di dalam hatinya Ia dapat merasakan dengan jelas bahwa karakter cara berbicara orang ini tidak sama dengan 841 yang ia kenal Namun meskipun begitu ia pada saat ini tampak tidak terlalu memperhatikan hal tersebut Bersamaan dengan si pria yang pada saat ini terdiam Sosok Xiaoyan pada akhirnya memulai untuk membuka perbincangan Xiaoyan berkata bahwa kedua orang sebelumnya telah berada di akhir permainan mereka Karena mereka adalah mangsa 853 maka Xiaoyan tidak perlu meminta sepotong kue darinya Menangkapi hal tersebut 853 pada saat ini segera berkata mengapa Xiaoyan benar-benar terlalu sopan Ia telah menghabisi banyak makhluk keabadian dan cadangan kristal merah di tubuhnya sudah terpuaskan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas lega karena Xiaoyan menyadari bahwa si pria pada saat ini tidak lagi curiga kepada Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini berpikir sepertinya hubungan antara orang-orang dari Taishu ini tampak terlihat harmonis Mereka berada di tempat yang berbeda dan mereka pada saat ini memiliki persaudaraan yang saling menjaga Namun yang menjadi fokus perhatian Xiaoyan pada saat ini adalah kata-kata kristal merah Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama sederhana ini Meskipun Xiaoyan mengetahui Void God Armor dengan cukup baik Xiaoyan juga mengetahui bahwa Void God Armor ini membakali diri Xiaoyan dengan kekuatan keabadian Kekuatan ini akan bisa digunakan dengan menyerap kekuatan keabadian dari orang kuat abadi lainnya Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa hanya tersisa sedikit kekuatan keabadian di dalam kristal merah di armor Xiaoyan Kekuatan keabadian ini hampir telah mencapai titik terendahnya Dan terasa dengan jelas bahwa 841 telah menggunakan semua kekuatannya ketika bertempur melawan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini harus menemukan cara untuk mengisi kembali kekuatan keabadian sesegera mungkin Xiaoyan harus menghindari Dalam penyamaran ini Xiaoyan harus menghindari penggunaan tubuh keabadian dari klon dewa asli Dan jika tidak maka semuanya akan terungkap Xiaoyan pada akhirnya berpura-pura berbicara dengan sedikit nada pahit Xiaoyan pada akhirnya berpura-pura dan mulai berbicara dengan sedikit nada pahit Xiaoyan berkata bahwa ia telah bertemu dengan beberapa makhluk keabadian Yang sangat sulit ditaklukkan Xiaoyan hampir terjurmus ke dalam masalah dan kekuatan Xiaoyan benar-benar telah terkuras Menangkapi hal tersebut 853 segera mulai berbicara dengan sedikit amarah Sosoknya berkata bahwa dimanapun mereka berada Ia akan menghabisi mereka setelah kembali bersama dengan 841 Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan berkata agar 853 melupakan hal ini Sebaiknya mereka dengan cepat berkumpul Karena orang-orang ini tidak lemah sama sekali Meskipun mereka bisa mengalahkan orang-orang ini Mereka masih akan terjerat terlalu lama Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini mengalami beberapa luka Selain itu 841 juga pada saat ini mengalami beberapa luka Dengan begitu maka ia khawatir ia tidak akan bisa mengambil tindakan untuk beberapa saat 853 sedikit mengangguk seolah-olah ia tidak memiliki keraguan tentang perkataan dari Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa itu bukanlah permasalahan Sebaiknya 841 menyembuhkan terlebih dahulu luka-luka di tubuhnya Jika ia bertemu dengan musuh lain maka 853 akan berada di sini Xiaoyan mengangguk sedikit sementara 853 pada saat ini segera mengambil satu langkah ke depan Sosoknya mengelurkan tangan dan tiba-tiba meraih lengan Xiaoyan Hal ini membuat Xiaoyan tiba-tiba tergejut dan jantung Xiaoyan menegang Tetapi meskipun begitu Xiaoyan berusaha untuk tetap relax dan tidak terlihat panik Xiaoyan memperhatikan sosok pria yang pada saat ini memegang lengan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menyadari bahwa ada aliran kekuatan keabadian yang kuat yang mengalir di lengan Xiaoyan Kekuatan ini seketika merambat memenuhi Void God Armor dan mengalir ke kristal merah Xiaoyan 853 juga pada akhirnya segera berkata perlahan kepada Xiaoyan bahwa ia memberi 841 setengah dari kekuatan keabadian Dengan begitu maka ia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri bahkan jika ia menghadapi musuh yang kuat Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena ini merupakan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Xiaoyan Xiaoyan tidak menyangka bahwa orang-orang dari Taishu ini benar-benar memiliki kepedulian yang tinggi Hal ini menumbangkan imajinasi Xiaoyan yang sebelumnya berpikir tampaknya orang-orang dari dunia Taishu ini tidak Hal ini menumbangkan imajinasi Xiaoyan sebelumnya yang berpikir bahwa orang-orang Taishu ini tampak acuh-ta'acuh Xiaoyan pada akhirnya segera kembali tersadar dan Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih ke 853 Sementara itu 853 pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya sosoknya melihat kesekeliling Ia pada akhirnya lanjut menentukan arah dan berkata sebaiknya mereka segera pergi ke lantai 9 untuk berkumpul Menurut rencana orang-orang yang membunuh 893 dan 927 akan segera muncul Begitu mengatakan hal ini sosoknya segera bergegas menyapu ke sisi kejauhan Sosoknya tampaknya benar-benar tidak tahu bahwa sesungguhnya orang yang mereka cari telah muncul dan berada tepat di hadapan dirinya Xiaoyan pada saat ini sedikit menghelak nafas dan Xiaoyan segera mengikuti pergerakan 853 Dua sosok pada saat ini segera melesat melaju menembus kabut ke abu-abuan Selama perjalanan ini ada banyak aura yang menyapu mereka tetapi mereka semua seketika melesat mundur Banyak orang memilih untuk menghindari orang-orang dari dunia Taiksu Bagaimanapun banyak orang mengetahui dengan jelas siapakah orang-orang dari Taiksu ini Dengan begitu maka mereka tentu tahu bahwa orang-orang dari Taiksu ini memiliki Void God Armor yang unik Sementara itu di sisi lain selama melesat Xiaoyan pada saat ini melihat ke bawah Ada banyak aura berkumpul disini dan Xiaoyan pada akhirnya segera berhenti sejenak 853 juga berhenti dan menatap arah Xiaoyan dengan bingung sebelum akhirnya bertanya apa yang terjadi Xiaoyan merenung sejenak dan Xiaoyan tidak mengatakan apa yang sebenarnya Xiaoyan pikirkan Xiaoyan lanjut berkata bahwa tidak ada permasalahan dan Xiaoyan hanya ingin menghabisi dua orang untuk memulihkan kekuatan keabadian miliknya 853 pun mengangguk dan berkata bahwa ia juga memiliki niat yang persis sama dengan 841 Selain itu sepertinya ada juga keberuntungan lain di tempat ini Terlebih lagi untuk pergi ke lantai sembilan seseorang perlu setidaknya 30 pola dari pil ajaib berwarna biru Apakah 841 pada saat ini memiliki pil tersebut atau tidak? Xiaoyan pada saat ini berpura-pura terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh 853 Xiaoyan lanjut bertanya apakah seseorang benar-benar membutuhkan 30 pola dari pil ajaib berwarna biru Sulit untuk menekan energi iblis ini dan ia hanya mengumpulkan 20 pola pada saat ini Sepertinya ia benar-benar perlu menghabisi dua orang untuk meningkatkan energi iblis di dalam tubuhnya 853 pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Selanjutnya sosoknya segera berkata bahwa mereka harus melihat sekeliling terlebih dahulu Jangan terburu-buru melakukan apapun karena ia mendengar disini ada makhluk keabadian yang sangat kuat Konon katanya sosoknya hampir melangkah ke tingkat keabadian dewa Tetapi meskipun begitu harta karun yang ditinggalkan di tempat ini juga pasti akan benar-benar sangat bermanfaat Xiaoyan sedikit mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini mengikuti pergerakan dari 853 Kedua sosok pada saat ini perlahan turun dan penampilan mereka segera menarik banyak perhatian orang-orang di sekitar Ketika mereka melihat Void God Armor yang kuat mereka semua pada saat ini menyipitkan mata masing-masing Hal ini menunjukkan bahwa mereka tentu mengetahui apakah Void God Armor itu Mereka juga menyadari bahwa orang dengan Void God Armor ini berasal dari dunia Taishu Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memperhatikan sosok-sosok yang menoleh Sosok-sosok ini sebelumnya menetap ke arah satu arah dan Xiaoyan segera menoleh ke arah yang mereka sebelumnya tatap Pada saat ini ada tiga bola cahaya berwarna darah yang mengambang di tengah-tengah mereka Mata semua orang juga kembali terfokus pada bola cahaya berwarna darah tersebut Tidak ada sesosok pun yang pada saat ini berinisiatif untuk mendekat Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan bahwa pada saat ini di tempat ini ada kekuatan pembatasan segel yang kuat Selain itu Xiaoyan juga menemukan bahwa dengan kedatangan mereka berdua kekuatan segel ini langsung melemah Xiaoyan langsung mengerti bahwa jika seseorang ingin mendapatkan warisan ini Maka orang-orang ini harus berkumpul dan mengumpulkan banyak kekuatan Xiaoyan pun tersenyum pahit dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Raja Iblis Tianhe ini benar-benar seorang militan Bahkan setelah kematiannya ia berharap semua orang akan memperjuangkan warisan ini mati-matian Sementara itu di sisi lain 853 pada saat ini Sementara itu 853 pada saat ini segera berkata bahwa ini hanya sebuah segel dan Xiaoyan harus menunggu Sementara itu di sisi lain 853 pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya menjelaskan bahwa ini hanyalah sebuah segel dan ia akan menghancurkannya 853 pun bersiap untuk mengambil tindakan tetapi pada saat ini Xiaoyan segera menghentikannya Xiaoyan berkata agar 853 pada saat ini jangan bertindak ke gabah Bahkan jika ia bisa menghancurkan penghalang tersebut tetapi orang-orang di sekitar mereka akan segera menyerbu Dengan begitu maka keuntungannya pada saat ini benar-benar tidak Dengan begitu maka keuntungannya pada saat ini tidak sebanding dengan kerugiannya 853 pun tertegun sebelum akhirnya langsung mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan 853 lanjut berkata bahwa itu memang benar dan ia akan mendengarkan 841 Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan tiba-tiba merasa bahwa orang Taishu ini benar-benar tampak terlihat bodoh Namun sesaat kemudian sebuah sosok pada saat ini segera melintas di benak Xiaoyan Sosok ini adalah Xiao Zhan yang memiliki kekuatan yang sangat kuat tetapi memiliki kekurangan otak Nada bicara si pria sebelumnya benar-benar mengingatkan sosok Xiao Zhan Xiaoyan pada saat ini tanpa sadar menggelengkan kelapanya tampil tersenyum masam Xiaoyan tiba-tiba merasa hatinya sedikit sakit dan Xiaoyan merindukan rumah serta teman-teman yang selalu bersanda setiap saat Xiaoyan sedikit menggelam ke dalam ingatannya dan sedikit linglung sebelum akhirnya tak lama kemudian Semua orang bisa mendengar suara siulan yang datang dari sekitar Beberapa sosok kembali datang dan setelah mereka memasuki area tersebut Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa segel di tempat ini semakin melemah Hal ini juga tiba-tiba membuat lingkungan di sekitar mulai menjadi sedikit gelisah Segel pembatas ini benar-benar sudah sangat lemah dan tampak terlihat sangat mudah untuk dihancurkan Setelah beberapa saat pada akhirnya seseorang tidak lagi dapat menahan dan segera memimpin untuk mengambil tindakan Sosoknya segera menebas dengan keras menggunakan pedang besar miliknya Hantaman dahsyat seketika terjadi dengan kekuatan si pria yang tercurah ketika menghancurkan segel Segera setelah itu beberapa orang juga pada saat ini segera melesat untuk mengambil tindakan satu demi satu Namun mereka semua tidak mengeluarkan kekuatan mereka dan pada saat ini banyak benturan kembali terjadi Suara gemuruh seketika tanpa henti terdengar ke sekitar dan segel yang tampak lemah ini benar-benar diluar dugaan semua orang Segel ini masih belum bisa dipatahkan dan semua orang pada saat ini terus-menerus berusaha Sementara itu Xiaoyan segera bergumam bahwa jika 853 ingin mengambil tindakan Maka sebaiknya ia segera bergerak karena segel ini telah mencapai titik terlemahnya 853 pun mengangguk dan segera melesat menuju ke arah segel Kekuatan keabadian segera melonjak dan di bawah tatapan banyak pasang mata sebuah pukulan dengan keras menghantam segel Ruang seketika bergetar dengan riak yang berputar di sekitar Seluruh segel benar-benar menampilkan riak yang melonjak hingga ke tahap yang ekstrim Seluruh segel pada akhirnya runtuh dengan keras dan bersama dengan hal tersebut Semua orang bergegas menuju ke arah tiga bola merah berdarah di tengah segel Kecepatan mereka pada saat ini benar-benar sangat cepat dan terlihat ada delapan sosok yang pada saat ini melesat pada waktu yang bersamaan Mereka segera mendekati bola merah berdarah dan salah satu di antara mereka adalah 853 Ia juga tampaknya menyukai salah satu bola merah dan sudah mengeluarkan tangannya berniat untuk menyentuh bola tersebut Namun pada saat ini seberkas cahaya tampak segera terjatuh dari langit Ledakan segera terjadi dengan hantaman dahsyat yang langsung memantulkan semua orang Satu guk besar darah juga segera keluar dari tubuh masing-masing yang terlempar mundur 853 juga segera menstabilkan sosoknya dan sedikit menyempitkan matanya Pada saat ini semua orang bisa melihat bahwa ada cahaya dan bayangan yang berdiri kokoh di depan tiga bola darah Xiaoyan juga pada saat ini melotot begitu melihat bayangan yang baru saja muncul Xiaoyan terkejut karena Xiaoyan pernah melihat bayangan ini sebelumnya Ketika Xiaoyan menggunakan teknik cahaya iblis Tianhe Bayangan yang tercipta persis sama dengan bayangan yang baru saja muncul Xiaoyan pada akhirnya bergumam Mungkinkah ini adalah raja iblis Tianhe? Selamat menikmati Terima kasih.